Cara menghilangkan rasa minder pada wanita Bukan rahasia lagi, bahwa di luar sana banyak lelaki yang merasa minder jika berada di dekat wanita Apalagi belum tahu cara mendekati wanita Perasaan minder ini bisa disebabkan banyak hal Namun, tahukah kalian bahwa kebanyakan penyebab minder ada pada diri kita sendiri? Bukan pada orang lain, apalagi pada wanita yang kita sukai Kalian semua pasti sudah tahu kebalikan dari minder ya, percaya diri Kelihatannya memang cukup sederhana Agar tidak minder, kita harus tahu cara agar percaya diri Tapi, kenyataannya berbanding terbalik Saat ingin mendekati atau memulai pembicaraan dengan wanita yang kita sukai Tiba-tiba pikiran blank Lidah menjadi keluh Dan akhirnya salah tingkah Jika kamu pernah mengalami kejadian tersebut Cara-cara berikut ini dapat kamu terapkan untuk menghilangkan rasa minder pada wanita Yang pertama, cari tahu penyebabnya Rasa minder tidak akan hilang sampai kita tahu apa penyebabnya Ingat-ingat kembali situasi seperti apa yang membuat kita minder Apakah saat tidak tahu cara berkenalan dengan wanita yang belum kita kenal Berbicara dengan banyak wanita pada waktu yang sama Atau saat duduk berseberangan dengan wanita cantik Mengetahui penyebab rasa minder akan memudahkan dalam mencari cara mengatasinya Kedua, ngobrol dengan siapa saja Berusahalah untuk memulai pembicaraan dengan orang-orang yang kita temui Entah itu lelaki ataupun wanita Tua atau muda Ingat, kitalah yang harus memulai pembicaraan Sering ngobrol dengan orang banyak juga merupakan salah satu cara Merubah kepribadian menjadi lebih baik Sifat minder susah dihilangkan karena dibiarkan begitu saja Bagaimana bisa berani mendekati wanita yang disukai Jika ngobrol dengan orang lain saja masih belum percaya diri Ketiga, bicaralah hal-hal simpel Ingin ngobrol dengan banyak orang Namun tidak tahu apa yang ingin dikatakan Tenang dulu Jangan terlalu pusing memikirkan apa yang harus dikatakan Cukup mulai dengan yang simpel-simpel seperti Menanyakan kabar Dari mana, mau kemana, dan seterusnya Keempat, biasakan tersenyum Jika sudah mulai terbiasa berbicara dengan banyak orang Jangan lupakan satu hal Yaitu tersenyum Berlatilah untuk tersenyum setiap bertemu dengan orang lain Ada banyak hal positif yang bisa dirasakan hanya dengan tersenyum Salah satunya adalah sebagai cara menghilangkan kesal di hati Bila sudah menjadi kebiasaan Senyum akan mengurangi stres dan menghilangkan rasa minder Kelima, jangan merasa rendah diri Bukan rendah hati ya Tapi rendah diri Inilah penyebab utama munculnya rasa minder Terutama saat mendekati cewek yang menurut kita menarik Muncullah pikiran gak se-level Dengan si cewek dan rasa minder akhirnya tak bisa terhindarkan Pikiran seperti ini hanya akan membuat kalian gentar dan ragu untuk memulai Keenam, fokus pada hal positif yang ada pada dirimu Salah satu cara meningkatkan harga diri dan percaya diri adalah Dengan fokus pada sifat positif yang kita miliki Alasan mengapa cowok sering merasa minder pada wanita ialah Karena mereka terlalu fokus dengan sesuatu yang tidak ada dalam diri mereka Dan malah mengabaikan hal-hal positif yang mereka miliki Ketujuh, ingat mereka itu manusia biasa Yang dimaksud disini adalah Jangan mendewikan cewek yang kita sukai Apalagi jika belum mengenal kepribadian mereka Mereka juga manusia biasa Sehingga tidak perlu bersikap aneh Saat mencoba mendekati atau berbicara dengan mereka Jadi, jangan langsung putus asa dan menganggap bahwa tidak ada lagi cara menaklukkan wanita yang kita sukai Kedelapan, jangan fokus dengan satu orang saja Saat menyukai seseorang, cowok pemalu cenderung terobsesi dengan orang tersebut Walaupun hanya berbicara sebentar atau cewek tersebut menunjukkan sedikit ketertarikan Mereka langsung menghayal kemana-mana Ini bisa diperparah dengan tidak mengetahui cara mendekati sahabat wanita Terus menerus memikirkan seseorang hanya akan membebani pikiran Hingga saat ingin mendekati mereka Yang ada dalam benak kita adalah rasa takut akan hal-hal negatif yang bisa terjadi dan malah menjadi semakin minder Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih